Intro Kita mulai ke pertanyaan pertama ya Pak Iya Pertanyaan pertama, bagaimana ketentuan dasar yang mengatur tentang peraturan perusahaan? Oke, kalau secara kita bisa bilang aturan dasarnya sih Untuk perusahaan yang punya setidaknya 10 karyawan itu wajib punya peraturan perusahaan Dan masa menurut ini kedua tahapun dan itu harus disahkan oleh pihak berkaitan Pertanyaan kedua, aspek-aspek apa saja yang harus masuk ke dalam peraturan perusahaan? Oke, aspek-aspek yang harus masuk yang pertama pastinya hak dan kewajiban itu perlu Kemudian yang kedua adalah kita bicara masing-masing industri itu kan punya aturan terkait juga Jadi kita harus pastikan bahwa aturan di peraturan perusahaan itu align dengan industri-nya masing-masing Karena setiap industri punya aturan masing-masing Contohnya tadi saya bilang kalau misalnya di luas listik pasti ada undang-undang terkaitnya Kemudian kalau misalnya ekspor-impor juga pasti beda gitu ya Nah, hal itu juga perlu disampaikan Dan yang jadi terlewat, sering terlewat adalah kita harus kaitkan itu dengan nilai-nilai di perusahaan Jadi kalau perusahaan yang sudah punya nilai-nilai atau yang belum mungkin bisa dibuatkan dengan nilai-nilai terlebih dahulu Jadi setelah itu baru kita bisa turunkan itu semua dan masukkan dalam peraturan perusahaan Karena nilai bisa juga masuk ke kode etik, kebijakan intama dan hal lainnya gitu Pertanyaan selanjutnya Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyusunan peraturan perusahaan? Oke Kalau untuk tantangannya sih yang pertama karena tantangan di aturan hukumnya Karena aturan hukum kan kita harus align dengan peraturan pemerintah Yang mana bisa jadi berganti gitu ya Kalau misalkan kita tahu bahwa aturan hukum ganti Maka kita, tantangannya adalah kita harus align dengan aturan perbaru Dan kalau kita bicara align dengan aturan perbaru itu pasti ada pro dan kontranya sih Seperti itu Dan sisi lainnya adalah tantangan yang paling sering diharapi adalah masalah internal Di kotor-kot diskusi tadi kita ya Masalahnya adalah masing-masing posisi itu punya kepentingannya gitu Yang dikhawatirkan adalah peraturan perusahaan dibuat hanya berdasarkan kepentingan satu dua pihak saja Jadi itu tantangan yang cukup berat juga sih Pertanyaan selanjutnya Bagaimana solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efeksiensi dalam penyusunan peraturan perusahaan? Oke, kalau misalkan kita bisa bilang langkahnya sih Solusinya yang pertama kita harus memastikan bahwa setiap divisi itu perwakilannya ikut dalam diskusi pembuatan peraturan perusahaan Sehingga bisa mewakili di setiap divisinya Setiap prosedur operasionalnya Atau setiap aturan yang akan dibuat di masing-masing divisinya Sehingga kita bisa berubah menjadi satu di peraturan perusahaan Nah setelah itu Yang pasti harus ada draft ketika sudah dikumpulkan itu semua Dan masing-masing divisi Kita duduk bersama Kita pembuatan draftnya Setelah draft itu sudah ada Maka kita harus lakukan review Nah review itu kita bicara dengan Para pemegang jabatan yang bisa tahu masalah hukum Jadi kalau misalkan ada tim legalnya makanya kita pakai tim legalnya Tapi kalau misalkan memang tidak ada tim legal Bisa banget untuk bisa lakukan itu di pihak eksternal Jadi mulai dari badan konsultan hukum atau mungkin badan hukum yang lain Pertanyaan kelima Bagaimana memastikan kesesuaian isi peraturan perusahaan Dengan aturan dan regulasi yang berlaku di lingkungan bisnis saat ini Oke Kalau kita bicara kesesuaian yang pasti kita harus ada review evaluasi Itu poin paling penting Karena kalau misalkan kita sudah jalankan untuk peraturan perusahaannya Maka kita harus lakukan review nya Review ini kita lihat internal dan eksternal Kalau internal kita lihat dengan aturan perusahaan yang ada Itu apakah sudah cukup mampu untuk menjembatani semua kepentingan proses bisnisnya Dan yang kedua adalah masalah eksternal Aturan hukum yang berlaku di pemerintahan Apakah memang ada tambahan atau ada pengurangan atau mungkin ada pembaharuan gitu Pertanyaan keenam Bagaimana menyikapi jika terjadi ketidaksuaian antara peraturan perusahaan dengan undang-undang yang berlaku Oke kalau misal mencikapinya sih yang pasti sebagai para paryawan atau pimpinan gitu ya Kita perlu mengedukasi hal ini ke para pimpinan atau para owner gitu ya Mana-mana aja yang menjadi highlight Dan kita harus sampaikan mitigasi risikonya Kita harus cegah itu semua Kita harus review dulu risiko apa yang bisa kita sampaikan Kemudian kita bisa pilih risiko mana yang kita ambil Sampai kayaknya kita bisa edukasi itu ke para pengusaha Baik itu owner atau manajemennya Kalau misalkan hal itu sudah disampaikan Ya kita tinggal lihat keputusan apa yang bisa diambil dari masing-masing Pertanyaan selanjutnya Bagaimana melibatkan karyawan dan pihak terkait dalam proses penyusunan peraturan perusahaan Untuk mencapai kesepakatan bersama dan mendorong kepatuhan Oke Kalau tadi dibilang kita bilang mendorong kepatuhan gitu ya Makanya kita sampaikannya adalah Bagaimana kita bisa buat setiap divisi itu ambil Atau berkontribusi terhadap pembuatan peraturan perusahaan Karena kayaknya dengan proses SOP-nya Operasi dalam prosedurnya Kalau misalkan memang itu sudah dibuat dengan align gitu ya Dan dengan sesuai Maka kita sudah tahu sudut pandangnya Pertanyaan terakhir Bagaimana melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap peraturan perusahaan Secara berkala untuk memastikan relevansi dan kesesuaian Dengan kondisi bisnis yang berubah-ubah Oke kalau kita bisa evaluasi Kondisi bisnis sih pastinya berubah ya Tapi yang tidak terlalu berubah Atau tidak signifikan berubahnya adalah tujuannya Itulah kenapa peraturan perusahaan dibuat berdasarkan tujuan bisnisnya Bukan kondisi perusahaannya Jadi kita lihat dulu Kita kembali lagi ke fokus utama Yaitu tujuan bisnisnya seperti apa Kalau misalkan kita sudah tahu tujuan bisnisnya Maka kita bisa alainkan peraturan perusahaan sesuai dengan tujuannya Terlepas dengan kondisi yang ada Tapi kalau misalkan memang kondisi tersebut menjadi Merubah arah tujuan kita Maka perlu juga untuk kita lakukan evaluasi Secara teknis evaluasi beragam yang pasti adalah Kita lihat bagaimana kepatuhan aturan tersebut dijalankan oleh semua karyawan Kalau ternyata ada kecondongan yang terlalu tinggi dalam pelanggaran kepatuhan Ya maka perlu kita review Apa yang salah Apakah memang karyawannya atau apa peraturannya Jadi kalau peraturannya memang salah Maka kita perlu perbaiki Kalau memang karyawannya Maka ada langkah yang bisa kita selesaikan Oke terima kasih Kak Audia atas waktunya Terima kasih